Pesan toleransi dan perdamaian terus digaungkan dalam kunjungan Paus Franciscus di Indonesia. Pada Misa Kudus yang digelar di Gelora Bung Karno kemarin, Paus Franciscus menyampaikan sejumlah pesan diantaranya soal toleransi dan perdamaian bagi seluruh masyarakat. Lalu bagaimana memaknai pesan ini khususnya tak hanya bagi umat katolik, melainkan seluruh umat beragama di Indonesia. Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang tersambung melalui sambungan virtual. Ada Sekretaris Umum PGI Jackie Manuputi serta Director of Asian Department Community of San Edidio, Valeria Martano yang juga Dewan Penasehat Paus untuk hubungan antaragama. Selamat pagi Ibu Valeria dan Pak Jackie. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu Valeria. Iya, Ibu Valeria dalam Misa Kudus pesan Paus agar umat katolik di Indonesia senantiasa tak pantang menyerah dan jalan bersama untuk gereja dan masyarakat. Apa makna pesan ini untuk Anda? Pesan itu sangat menyentuhkan karena dia menunjukkan dua hal yang sangat penting. Mendengar dan menghidupi. Tapi melaksanakannya. Bukan hanya mendengar hingga tertutup dalam komunitas-komunitas sendiri. Tetapi pergi, keluar dan menghidupi pesan Injil, pesan Yesus kepada semua orang. Selain pesan jalan bersama, toleransi juga disematkan Paus dalam berbagai kesempatan terutama pada saat kunjungan ke Indonesia. Bagaimana Paus Franciscus melihat keberagama dan toleransi di Indonesia kalau lihat dari pesan-pesan yang disampaikan Ibu Valeria? Saya pikir dia sangat menghargai dan juga sangat menikmati. Saya melihat Paus Franciscus di masjid benar-benar dia tersentuh. Saya mengatakan bahwa di dalam pertemuan di Masjid Istiqlal, ada suasana festa, suasana bersahabat. Ada para usbuk, ada para pemimpin agama beda, ada pemimpin Islam, tapi semua bersama seperti memeluk Paus Franciscus. Dan dia merasa sangat, dan pesan dia di sana, dia bilang sesuatu yang sangat menyentuhkan saya. Dia bilang, harmoni beragama adalah untuk masyarakat di seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang besar. Dan hal yang paling berharga adalah keinginan menyatukan dan membuat perbedaan menjadi harmoni. Dan dia bilang, sebarkan dan komunikasikan keinginan ini kepada generasi baru. Saya pikir ini adalah pesan yang sangat-sangat penting. Pesan yang sangat penting. Pendeta Jeki, Pak Jeki, saya tahu Anda berada di Istiqlal kemarin. Menjadi saksi sejarah, penandatanganan deklarasi Istiqlal dengan sejumlah tokoh agama juga, Pendeta. Nah, Paus setelah melihat deklarasi yang bersejarah ini, juga ada pesan yang disampaikan. Jika Pendeta melihat pesan-pesan yang disampaikan Paus ini, apakah ini bisa terresonansi juga ke seluruh dunia? Bahwa Indonesia ini adalah miniatur yang bisa dijadikan miniatur global keberagaman yang terjadi di masyarakat yang menjemuk? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Betul, kemarin saya ada di Istiqlal. Saya ketemu Ibu Valery juga. Ya, saya ada juga di istana dalam pertemuan dengan Paus. Dan sangat menyentuh bahwa Paus berulang kali mengingatkan dan mengapresiasi Indonesia sebagai bangsa majemuk yang menghidupi budaya toleransi dan kekeluargaan. Dengan basis ideologi dan kultural yang kuat. Beberapa kali dia menyebut Bineka Tunggal Ika. Saya kira itu mengingatkan kita pada otentisitas kita sebagai bangsa majemuk. Bahwa itulah Indonesia. Itulah yang diapresiasi oleh Paus, oleh banyak bangsa di luar. Itulah yang membuat dia senyum, dia merasa welcome untuk masuk di dalam sebuah spirit kekeluargaan ke Indonesia yang sangat luar biasa ditampilkan. Nah, apresiasi ini bagi saya mengingatkan kita untuk menjadi bangsa yang tidak mengikari otentisitasnya. Kekuatan persekutuan kita bisa menjadi senjata untuk memerangi apa yang Paus katakan. Trend dehumanisasi dan detradasi lingkungan. Dan kemarin kita menunjukkan di Istiqlal ya, bagaimana Paus sebagai simbol perdamaian, simbol toleransi, simbol keseteraan yang telah terinternalisasi di dalam dirinya sebagai seorang Paus, itu membagi energi positif yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai komunitas lintas iman juga membagi, menanggapinya dengan membagi energi positif yang tidak pura-pura. Saya pikir itulah otentisitas kita, memperlihatkan kerukunan, persekutuan yang luar biasa, yang sangat natural terlihat kemarin. Dan kita berbagi itu dengan Bapak Paus dan tamu-tamu yang datang dari luar biasa, dari luar negeri. Saya kira ini kekuatan-kekuatan kita dan selebrasi kerukunan, selebrasi keragaman, selebrasi keguyuban yang sesungguhnya. Sekali lagi, itulah otentisitas Indonesia. Ya, bicara soal otentisitas Indonesia ini, Sri Paus Franciscus juga pada saat menyampaikan pesannya di depan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kita bisa melewati kekerasan dengan membangun sebuah keluarga. Kita bisa melewati masa kegelapan dengan filosofi negara Indonesia yang berkali-kali disebut oleh Paus, Bineka Tunggal Ika. Apakah ini akan terresonansi berikutnya di tataran global? Apakah bisa Indonesia merepresentasikan keberagaman di tataran global, Pak Jackie? Saya kira, saya yakin bukan akan tetapi sudah. Ya, saya dulu bekerja sebagai salah satu asisten di utusan khusus Presiden untuk hubungan antaragama dan peradaban dengan Pak Din Samsyudi, dengan Pak Syafiq Mukni. Dan tugas kita keluar setiap saat untuk mengkampanyekan karakter Indonesia yang majemuh dan pengelolaan dialog, kerukunan, Pancasila, Bineka Tunggal Ika. Dan kita mendengar apresiasi yang sangat luar biasa untuk selalu memakai Indonesia sebagai role model. role model bagi keislaman yang sangat toleran dan terbuka, role model bagi kemajemukan yang terkelola secara dalam waktu yang sangat panjang berbasis ideologi yang kuat, berbasis kerangka toleransi dan kerangka budaya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya kira kedatangan Paus kembali meresonansikan itu. Bagaimana Indonesia dapat dijadikan model sebagai negara yang sangat-sangat majemuh, 17 ribu pulau, tapi Bineka Tunggal Ika. Saya sangat mengapresiasi itu. Oke. Saya ke Ibu Valeria lagi. Sisi humanis dari seorang Paus Franciscus banyak sekali yang bisa kita contoh. Salah satunya yang menarik juga Paus Franciscus menyampaikan pesan soal mereka yang merupakan penyandang disabilitas kemarin di gedung KWI Jakarta. Paus menyebut mereka adalah masyarakat yang berharga dan harta yang harus dirawat oleh gereja dan negara. Apa yang bisa Anda katakan soal ini, Ibu Valeria? Ya, ini adalah hati, pesan Paus Franciscus kasih kepada umat katolik dan kepada semua umat kristiani di dunia. Ketika dia menjadi Paus, kalimat yang pertama dia bilang, saya memimpi gereja miskin di antara orang miskin. Dan ini sangat penting selama semua tahun-tahun yang dia dilaksanakan kepausan dia. Dan ini digeriskan dengan tanda pertama ketika dia tiba di Indonesia, dia bertemu dulu di Kebutuhan Besar Batikan dengan beberapa orang miskin yang ditampingi oleh komunitas santo-gidio Jakarta dan dari Jesuit dan su-ster, su-ster. Tapi mereka, sejak nang-baik, ada penggulsi dari negara-negara lain, yang menerima di antipa di Indonesia, cari, tapi mereka menghidupi dalam banyak-banyak kesulitan. Ada orang jalanan, manusia gerobak yang dibantu oleh komunitas santo-gidio di Jakarta. Ada orang yang pergi ke rumah bersahabat, untuk makan karena mereka tinggal dalam sampah. Dan ada seorang itu, namanya Samsu. Dia bilang, Pak, Paus Franciscus bertemu bersama aku sebelum Presiden. Sebelum Pak Presiden. Ini artinya bahwa seperti dikatakan dalam Injil, yang terakhir menjadi yang pertama di depan mata Tuhan. Oke, Ibu Valeria, saya ingin kembali menyinggung soal gebrakan-gebrakan Paus Franciscus yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah, kemarin juga sudah kita sempat bahas sedikit, saya ingin bahas kembali lewat dokumen Abu Dhabi, The Document of Human Eternity for World Peace and Living, yang ditanda tangan pada 4 Februari 2019. Di saat yang lain, kemarin juga ada deklarasi istiqlal. Anda melihat dua gebrakan Paus Franciscus yang hadir di Indonesia dengan pada saat Abu Dhabi. Apakah ini dengan level yang sama atau ada perbedaan dan juga persamaan? Rasanya saya pikir bahwa ini merupakan langkah kedua. Langkah kedua dalam dialog di antara Katolik dan Muslim, Kristian, Kristian dan Muslim, yang sangat-sangat penting. Karena deklarasi Abu Dhabi, di antara kepala Katolik dan kepalat Inggris, umat Islam, yang terjadi kemarin di Mesir Islam, ada langkah kedua kita bisa mengatakan. Karena dialog merupakan perjalanan. di dana, di sini ada bangsa. Ada bangsa yang sedihkan, yang mendampingi tanda tangan. Oke, saya akan bertanya hal yang sama kepada Pak Pendeta Jackie. Pak Pendeta, saya yakin juga Anda sudah pernah melihat atau menyimak dokumen Abu Dhabi yang ditanda tangani pada 4 Februari. Dan Anda juga menjadi saksi sejarah kemarin pada saat penetanganan deklarasi istiqlal. Dua deklarasi ataupun dokumen yang sangat monumental yang digebrak oleh seorang Paus Franciscus. Apa Anda, ada korelasinya antara dua deklarasi atau dua, apa, momen penting ini? Pendeta Jackie. Ya, terima kasih. Tentu korelasinya sangat kuat ya, karena dua-duanya bicara tentang dokumen persaudaraan kemanusiaan, tentang relasi dialog, tentang bagaimana panggilan agama-agama bagi kemanusiaan, bagi lingkungan. Dan jangan lupa, satu atau dua bulan sebelumnya Indonesia juga dikunjungi oleh Imam Besar Al-Asar ya, Bapak Ahmed Al-Tayyib, yang turut menak datangani dokumen itu di Abu Dhabi pada 2019. Jadi dua tokoh penting datang dalam kurun waktu yang tidak terlalu kuat. Ini secara simbolik ya, meresonansikan dengan sangat kuat bagaimana dokumen Abu Dhabi berjumpa di dalam landscape Indonesia melalui deklarasi istiqlal kemarin yang disampaikan. Dan ini tautannya sangat-sangat kuat, dan kita boleh berbangga sangat sebagai bangsa, sebagai masyarakat majemuk Indonesia. Dan kebanggaan itu yang sekali lagi saya katakan adalah otentisitas kita, dan karena itu jangan pernah bergeser dari otentisitas kita untuk terjerumus dalam dehumanisasi, dalam perilaku-perilaku yang mencederai satu dengan yang lain. Dan kita terus harus mengangkat itu sebagai model yang ditawarkan Indonesia bagi dunia. Ya, dalam situasi-situasi dewasa ini, terutama di Indonesia, deklarasi ini sangat penting dan tidak hanya umat katolik, tapi masyarakat seluruh Indonesia saya yakin juga bangga. Termasuk saya bangga bahwa Paus Franciscus pernah ada di sini untuk menjadi saksi penandatangan dan deklarasi istiqlal yang menjadi tonggak sejarah kerukunan antara umat beragama, toleransi, persaudaraan, dan perdamaian. Ini juga akan terresonansi mungkin juga di seluruh dunia. Bahkan nanti Paus Franciscus setelah dari Indonesia akan menuju ke Port Moresby di Papua New Guinea untuk juga kurang lebih mengampanye kanal yang sama. Nanti setelah jeda, saudara, kami akan bahas bersama Ibu Valeria juga. Oh, mohon maaf, kami akan bahas lagi soal kunjungan Paus Franciscus ke Port Moresby. Saya ke pendeta Jaki dulu, Pak Jaki. Kunjungan Paus Franciscus berikutnya adalah ke Papua New Guinea. Apa yang Anda lihat dari kunjungan ini? Saya kira ini tetap Paus akan berkunjung dalam tugas dan tanggung jawab dia sebagai kepala negara tetapi juga dalam kunjungan yang sifatnya apostolik untuk menyampaikan pesan moral sosial spiritual ya baik di Indonesia ataupun nanti ke Papua New Guinea. Untuk region Papua New Guinea yang akan bersentuhan juga dengan persoalan-persoalan yang ada di sana termasuk persoalan Papua. Kita juga berharap dan kita yakin Paus punya sangat banyak data tentang Papua terus tetapi suara-suara kerasulan yang disampaikan semoga bisa membangun juga menggerakkan perdamaian di kawasan itu, menggerakkan kepedulian terhadap harkat, martabat, manusia Papua tetapi juga lingkungan yang ada di kawasan itu. Iya, Ibu Valeria mungkin Anda juga punya informasi kunjungan Paus berikutnya di Port Morespili Papua New Guinea dan setelah itu akan ke Timur Lese dan Singapura. Pesan apa lagi kira-kira yang akan, pesan berharga apa lagi yang akan disampaikan Post Franciscus di negara-negara itu setelah Indonesia? Kita tidak belum tahu pasti. Tapi yang penting dia memilih pergi ke tempat yang diangkat seperti pinggiran dunia. Dan tempat di mana ada banyak masalah tentang E, lingkungan. Pelindungan lingkungan adalah satu kekawasan Paus berikutnya. Dia bilang, tanah bumi ini adalah rumah umum. Tempat kita bersama. Dan kita harus melindungi rumah. Kita harus melindungi alam dan kerja. Dan dia akan Glenn entah Ranggal. Dan dia akan LOVE dan karena saya meng democratik Panggiran, percaya. Okay. Saya pikir bahwa Paus Fransiskus ingin mendekati komunitas Kristiani. Kemanapun Sri Paus Bapak Suci, Paus Fransiskus berada atau berkunjung, saya yakin dia ingin menyuarakan bahwa kita ini semua bersaudara dan selalu dengan ciri khasnya yang tidak pernah ada sekat dengan masyarakat, dengan umat begitu kira-kira. Terakhir pertanyaan saya untuk Pak Pendeta Jackie, kemarin pada saat Misa Kudus di Gelora Bung Karno, ada pesan juga yang sangat dalam, saya yakin, untuk kita semua, umat Katolik dan juga masyarakat Indonesia. Jangan melah bermimpi. Bagaimana Anda memaknai pesan ini untuk masyarakat Indonesia, Pak Jackie? Betul, itu satu yang saya katakan terkait dengan realitas keindonesiaan yang bisa menjadi role model, yang diungkapkan Paus berulang kali, suatu apresiasi yang sangat dalam. Tetapi di sisi lain juga kita harus membacanya dari saran supaya kita tetap teguh di atas itu. Dan jangan terseret untuk masuk dalam proses-proses dehumanisasi, degradasi lingkungan, dan lain-lain saling menyakiti, relasi antaragama yang rusak, politik yang kacau, yang tidak bermoral, dan lain-lain. Kita harus terus memupuk mimpi di atas kesadaran otentisitas kita, kebangsaan dan keindonesiaan yang rukun, yang damai, dan memperjuangkan itu terus, merealisasikan semua mimpi di dalam tindakan. Karena itu deklarasi istiqlal bukan narasi kosong, dia tidak harus tinggal sebagai narasi, tapi harus hidup di dalam tata laku. Jangan lupa bahwa deklarasi Abu Dhabi setiap tahun diperingati di seluruh dunia. Kami berharap deklarasi istiqlal juga setidaknya untuk Indonesia. Setiap tahun kita rayakan dalam berbagai kegiatan konkret. Saya menangkap pesan itu di dalam ungkapan jangan lelah bermimpi. Baik, kunjungan Paus Franciscus Bapak Suci ke Indonesia memang hanya 4 hari Bapak dan Ibu. Tapi saya yakin memori masyarakat Indonesia, memori umat Katolik, memori seluruh umat manusia akan teringat kepada Paus Franciscus selama mungkin lebih dari 40 dekade. Karena ini momen yang bersejarah yang terjadi di Indonesia. Kita nantikan kunjungan Paus berikutnya akan ada pesan-pesan yang akan kita serap juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dialog kita pagi hari ini kepada Sekretaris Umum PGI, Pendeta Jaki Manuputi serta Director of Asian Department Community of San Ejidio, Valeria Martano telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Selamat pagi.